hai oke ketemu lagi dengan cuyeng channel kali ini saya coba perbaiki TV polytron yuslim dengan kasus tegangan vertikal melonjak sampai IC nya pecah hai oke lanjut ukur tegangan dulu Oh ya untuk pengukuran ini IC dan elko supply vertikal sudah saya copot dulu ya tegangan B plus terukur 113 normal ya Hai tegangan vertikal Hai posisi stand-by sekitar 50 volt tegangan vertikalnya simetris ya Hai posisi on tegangan melonjak sampai 81,5 volt hai 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 tegangan minusnya minus 18 volt hai 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 tegak plus terukur 113 volt normal ya hai 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 kalau tegangan webless melonjak biasanya kerusakan pada tim pot ya hai 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 Oke kita pasang elko supply vertikalnya dulu hai 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 sama elko 100 mikro 50 voltnya Hai ini elko 150 volt Hai yang ini elko supply vertikal yang minus ini untuk yang tegangan plusnya Hai untuk tipe ini tegangan vertikal nya ada yang terhubung ke jalur telur weblase ya nanti akan saya belihatkan di akhir video selamat menikmati lanjut kita cek tegangan lagi dengan posisi elko sudah terpasang hasilnya masih sama ya guys oke kita open saja dioda yang terhubung ke jalur by plus nya dulu karena ini yang menyebabkan tegangan vertikalnya melonjak diodanya yang di open seperti dioda scenery ya dan kalau diukur itu diodanya normal kita copot diodanya dengan pinset ya karena tempatnya sempit agak susah selamat menikmati oke lanjut ukur tegangan lagi dengan posisi dioda sudah kita cabut ya disini terukur masih sama ya untuk plus vertikalnya masih tinggi terukur masih sekitar 25 volt itu karena kita lupa untuk membuang muatan di elko nya dulu ya oke lanjut buang muatan elko nya dulu menggunakan pinset awas hati-hati kita cek lagi titik pengukurannya dikapi dioda keluaran dari flepek ya ya terukur minus 16 volt dan plusnya 16 volt oke tegangan B plus terukur 113 normal ya tinggal pasang IC vertikal baru ya jangan lupa untuk buang muatan di elko nya dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah IC yang mempecah dan elko 100 mikrofarad yang melembung lanjut kita pasang IC baru tipe ini menggunakan IC vertikal seri LA78141 selamat menikmati 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 selamat menikmati